Heho Pop Gengs! Sebagai salah satu sumber hiburan utama di jaman sekarang, YouTube memang dijejali oleh para konten kreator. Dari konten komedi, daily vlog, mukbang, hingga yang punya konten mantep-mantep sudah menyatu dalam platform reksasa YouTube. Ya makanya untuk masuk dan bersaing di YouTube, para kreator melakukan segala cara agar bisa menonjol. Sayangnya, selain cara yang kreatif, ada juga yang menghalalkan segala cara seperti berbohong untuk mendapatkan penonton. Contohnya, para YouTuber yang bakal kita bahas dalam video kali ini, kebohongan YouTuber paling kontroversial. Oke, yang pertama mari kita mulai dari sosok YouTuber Sani Dahye, YouTuber keturunan Korea Selatan yang menyajikan beragam konten seperti mukbang dan daily vlog ini memang cukup terkenal di Indonesia. Didorong dengan perkembangan K-pop dan juga kemampuan bahasa Indonesia yang fasi, channel Sani serta suaminya Kris memang membuat banyak penonton Indonesia nyaman untuk nonton konten mereka ini. Sebagai seorang YouTuber, Sani ini memang cukup terkenal dengan bukti jumlah subscribernya yang mencapai lebih dari 2 juta pengguna. Sayangnya, ketenaran dari Sani ini ternyata memiliki sisi yang cukup gelap dan bahkan terbilang jahat. Wajah asli dari konten kreator lulusan Universitas Gejah Mada ini terungkap saat sebuah akun Instagram AdSani Isliar 2 membeberkan berbagai kebohongan si konten kreator ini. Mulai dari kebohongan konten berpuasa yang nyatanya cuma untuk view doang sampai mengatakan kalau viewers Indonesia itu bodoh dan miskin jadi lebih mudah dibodohi. Makanya, konten bahasa Indonesia-nya memiliki lebih banyak views ketimbang konten pada channelnya yang berbahasa Inggris. Mengetahui hal ini, netizen mahabar-bar kita tentu langsung bertindak dengan menyerbu channel dan juga Instagram milik dari Sunny dan juga Kris. Tindakan dari netizen ini pun membuat si konten kreator menutup kolom komentar Instagram mereka dan bahkan membuat sebuah video klarifikasi. Yah, meskipun video klarifikasi itu malah membuat netizen makin kebakaran karena mbaknya dianggap ngancem netizen. Bukan itu aja, salah seorang animator asal Singapura pada tahun 2019 kemarin juga membuka kebohongan mereka. Di akun Instagram si animator, ia membeberkan kronologi lengkap bagaimana dia sampai menyarankan untuk para seniman agar tidak bekerja dengan Sunny dan juga Kris. Ya, dari kacamata seniman, apa yang dilakukan Sunny memang tidak bisa dimaafkan. Karena selain tidak memasukkan kredit untuk si animator, Kris dan juga Sunny juga minta harga teman. Bahkan mengatai si animator tidak tahu diri. Karena mau masang harga yang tinggi. Waduh, waduh. Mulutnya lancang bener ya. Animasi grafis ini, bos. Masa animasi gratis. Menghadeh akunya. Ngomongin YouTuber, sepertinya kita juga tidak boleh lupa dengan para kreator dengan konten makan yang disiarkan, alias mukbang. Konten ini memang sudah viral di Korea sejak awal tahun 2010-an. Di Indonesia, kreator-kreator mukbang juga bermunculan seperti Tan Boykun, Jessica Jane, dan lain-lain. Nah, dari kreator-kreator video mukbang ini, sosok Moonbokhilah yang dianggap sebagai kreator mukbang penuh kebohongan. Bermodal 6,6 juta subscriber, ia dianggap berbohong dengan cukup lihai, yakni mengandalkan editan video yang sempurna. Dimana, tiap kali mengunyah makanan super banyak, si Moonbokhi ini akan memuntahkan tiap suapan yang ada di mulutnya. Hal ini terungkap ya saat salah satu penontonnya menonton video si Moonbokhi dengan kecepatan super lambat yang membuat editan videonya makin jelas. Makanya, di tiap video mukbang yang dia lakukan, dia mengunyah dengan mulut tertutup. Bahkan saat kebohongannya ini viral, ada tuh kreator lain yang bahkan meng-breakdown cara syuting dari Moonbokhi. Wah, wah, wah. Kok malah bohong si manis? Selain settingan makan-makan, ada juga nih settingan pernikahan yang dilakukan oleh youtuber kondang seperti yang dijalani Tanah Monggiao dan Jake Paul. Perlu kita tahu kalau kedua orang ini merupakan youtuber dengan subscriber yang berlimpah. Asal tahu aja, Tanah ini punya 5 jutaan lebih subscriber dan Jake Paul punya 20 jutaan lebih subscriber. Dalam perjalanan asmara mereka, Tanah dan Jake mengumumkan pertunangan mereka pada bulan Juni 2019 kemarin, saat ulang tahun Tanah yang ke-21. Lalu, pada bulan Juli, mereka pun melangsungkan pernikahan. Nah, dengan skenario yang sangat cepat ini, banyak orang yang sudah curiga dengan hubungan mereka yang hanya settingan untuk menaikkan views. Ya, seperti artis-artis Tanah Air pada umumnya, nggak kontroversi ya nggak bakal dapat sorotan dan nggak bisa dipungkirin. Kalau salah satu sorotan paling epik emang bisa didapatkan lewat pernikahan settingan. Nah, hubungan kontroversial mereka ini tuh semakin terungkap saat Tanah memulai drama pernikahan mereka ke level berikutnya. Di mana, Tanah mengaku kalau hubungan pernikahan mereka itu layaknya open relationship. Ehm, open relationship ini artinya si cewek dan si cowok sama sekali nggak terikat dengan satu sama lain. Jadi, kalau ceweknya mau jalan sama cowok lain juga boleh. Si cowok juga kayak gitu. Kalau mau jalan sama cewek lain, ya digas aja. Dari pernyataan kontroversi inilah, banyak orang yang meyakini kalau keduanya memang tidak serius. Dan kehidupan pernikahan mereka tuh cuma untuk konten doang. Baik, ngomongin soal drama-dramaan. Ada juga nih drama kocak yang dilakukan YouTuber Indonesia untuk dapetin perhatian netizen, yaitu Laurence Rando. Bagi kamu yang ngikutin dunia beatbox-beatbox nasional, kamu pasti nggak asing dengan Laurence Rando. Karena orang ini merupakan salah satu founder Indo Beatbox. Komunitas beatbox pertama di Indonesia. Bahkan drama yang ditimbulkan juga nggak jauh dari Indo Beatbox yang dia buat. Pada tahun 2016 kemarin, Laurence Rando ini membuat hal kontroversial dengan menyatakan dirinya mundur dari Indo Beatbox. Katanya sih, mundurnya pria asal Jakarta ini disebabkan karena dia mengira Indo Beatbox membuatnya tidak berkembang. Ya, alasannya ini sempat didukung oleh para fans. Namun sayangnya, setelah dicek dan recheck, ternyata kemundurannya tersebut hanyalah drama kosong untuk menyembunyikan sifat si Laurence yang jahat terhadap fansnya. Bayangin aja, barang yang dikirimkan fans untuk dirinya malah dijuang. Wah, ya tindakan jahat yang dianggap gaitis ini langsung membuat semua platform milik Rando diserang oleh netizen kita yang budiman. Nah, kalau untuk sekarang ya, saat 5 tahun kasus itu selesai, Laurence Rando ini kembali aktif di YouTube dan telah mengumpulkan subscriber hingga 900 ribu orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!